Pabrikan sayap mengenalkan motor bebek sopor terbarunya Motor ini siap tantang Yamaha MX King 150 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Otomotif Star Sepeda motor merupakan kendaraan yang mendominasi di jalanan Hampir setiap orang memiliki kendaraan ini di rumah Yang siap mengantarkan mereka kapanpun ke berbagai tujuan Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi Sepeda motor jenis metik lebih diminati masyarakat Lihat saja, sepeda motor metik merupakan kendaraan yang mudah ditemukan di jalanan Model kekinian, bagasi besar, dan cara mengendara yang praktis Menjadi keunggulan bagi sepeda motor metik Tapi sebenarnya mana yang lebih nyaman di antara sepeda motor manual dan metik? Tentu jawabannya tergantung selera dan kebutuhan masing-masing individual ya guys Menariknya, di tahun ini persaingan di dunia motor bebek super semakin memanas Dengan adanya perbandingan antara Honda dan Yamaha Yamaha yang menghadirkan varian terbaru MXing 150 Mendapati Honda sebagai pesaing serius dengan motor berdesain nyaris serupa Mengusung desain yang lebih kekar Rumornya sih, ini generasi terbaru Supra GTR 150 Faktanya, motor ini sudah rasmi dipatenkan desainnya oleh pihak Honda Buat kalian yang penasaran khususnya tim motor bebek super Simak terus videonya ya Buat kalian yang baru hadir di channel ini Please bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya Buat yang udah subscribe, makasih ya Pabrikan Honda resmi luncurkan generasi terbaru motor bebek super andalanya Motor yang digadang-gadang generasi anjar Supra GTR 150 Adalah new Honda Winner X 2024 Motor ini pertama kali dirilis di Vietnam Dan dikenal sebagai kembaran dari Supra GTR 150 Lantaran, ukuran dan mesin yang digunakan tidak jauh berbeda Soal desain, Honda Winner X mempunyai bodi yang lebih berisi dibanding Supra GTR 150 Motor ini mengusung tampilan serba agresif Penuh dengan tarikan garis lancip dari bagian depan hingga belakang Motor ini dilengkapi lampu depan LED untuk pencahayaan lebih optimal Speedometer modern serba digital Dan desain kenal pot sporty Roda depan dan belakang juga dilengkapi pengalaman cakram ganda Ada pun fitur lainnya seperti kunci kelas Soket pengecasan bertipe USB Dan sistem keselamatan anti-lock braking system atau ABS Meski mempunyai desain berbeda Honda Winner X masih mengandalkan mesin yang sama seperti Artinya, motor bebek yang menjadi lawan Yamaha MX King ini Memboyang jantung pacu 149,16 cc DOHC PGM FI Dengan semburan tenaga sebesar 16,3 PS dan torsi 14,2 Nm Seluruh tenaga mesin disalurkan ke roda belakang melalui gearbox manual 6 percepatan Untuk urusan harga Motor ini memiliki harga yang lebih murah daripada Supra GTR 150 Yaitu di Vietnam dijual sekitar 23,5 juta rupiah Kehadiran Honda Winner X di Indonesia terbilang makin dekat Paten motor ini tercatat pada situs Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkemham Atau lebih tepatnya pada berita resmi desain industri nomor 28 garis miring DI garis miring 2022 Dengan nomor permohonan A0020-220-01-460 Pada paten tersebut terlihat kumpulan bentuk motor menyerupai Honda Winner X Paten ini diajukan oleh Honda Motor Co-LTD Gimana kalau menurut kalian guys? Setuju nggak? Winner X dijual di tanah air dengan nama New Honda Supra GTR 150 Siapa pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya.